Halo, welcome back to my channel jadi sebelumnya aku minta maaf karena udah beberapa minggu ini aku gak update video gitu jadi sebenernya tuh karena beberapa minggu kebelakangan ini tuh aku emang ada kerjaan jadi daripada keteteran yang satu dan yang lainnya jadi ya aku pending dulu videonya apa, bikin vlognya nah kali ini ya, sesuai dengan judulnya aku pengen bikin get ready with me sebenernya sih rencananya karena nanti siang tuh aku mau pergi gitu jadi sekalian aja, biar kalian juga mungkin ada yang penasaran, aku makeupnya kalau misalnya jalan-jalan gitu kayak gimana sih jadi sekalian ngobrol-ngobrol juga sama ada beberapa koleksi BT21 aku yang pengen aku kasih liat ke kalian jadi kalau penasaran lanjut aja yukss, ini aku udah pake toner gitu, emang aku biasanya kalau pergi-pergi juga soal pake toner terus sekarang mau pake Skin Angel, Madagascar, Sentella, Asiatica ini aku udah mau abis udah tinggal segini karena ini awet banget pake jadi isu roka oh iya, ini aku punya background baru gitu karena waktu itu mamaku ngomong gitu eh kamu tuh pake background dong gitu biar bagus, biar gak monoton atau gimana jadi aku mengikuti saja apa kata orang tua jadi gimana lumayan kan jadi bling-bling lanjut lagi aku pake ini ionic yang sentella combing gel cream dia bentuknya gel transparan gitu dan cocok buat kulit yang emang sensitif dan beri minyak gitu karena gak terlalu berat krimnya tapi tetep bisa melembabkan oh iya, ngomong-ngomong kalian ada yang suka Tomorrow by Together gak sih? yang boy band barunya Biciti Entertainment gitu adek-adenya Bangtan kan mereka misalnya kalo ada yang suka coba komen di bawah kalian suka sama member yang mana sebenernya aku lumayan ngikutin juga sih karena tadi kan penasaran bagus gak sih bagus gak sih dan ternyata mereka lucu-lucu banget terus juga lagunya enak-enak dan member favorit aku adalah Taehyun dan Yeonjun lucu banget setelah itu pake sunblock dari EPU ini aku juga pernah yang ionic tadi sama yang sunblock ini juga pernah aku masukin ke yang skincare favorit aku itu penting banget ya pake sunblock biar buat kamu yang kulitnya berminyak juga gak jadi makin berminyak terus buka sebakas dirawatnya juga jadi lebih cepet hilang gitu jadi malah gak nambah nah untuk foundationnya aku buat sehari-hari gitu kalo kayak pergi-pergi doang aku lebih suka pake cushion gini sih karena mungkin lebih ringan kali ya dan ya apa sih jadi gak berat aja di muka ini aku pake yang peripera ini lucu banget sih yang peripera sense of memorable relaxation susah banget ngomongnya ini lucu banget liat aduh tuh ini case-nya kayak gini warna ungu ada glitter-glitternya tapi ini kan sebenernya ada puffnya aku sebenernya lebih suka pake kayak beauty spoon gitu dari yang Y.O.U ini misalnya aku pake oh iya ini cushionnya tuh dimudang limited edition sih juga enggak cuma emang peripera kan suka seasonal gitu ya ngeluarin koleksi-koleksi makeupnya dan ini kalo gak salah yang keluar akhir tahun lalu gitu jadi dia tiap season-season tertentu itu ngeluarin apa namanya cushionnya terus ada lipthiny juga yang emang tema-tema tertentu dan lucu-lucu lalu setelah itu pake concealer yang dari Wet n Wild lalu ini aku mau pake eye shadow karena ini aku pake bajunya sebenernya warna biru gitu mungkin aku pengen pake yang warnanya agak-agak ungu pink ini dari I Heart Revolution yang unicorn dia tuh punya si makeup revolution seri lainnya ini lucu banget aku akan liat warnanya ungu dan disini tuh sebenernya kayak ada pattern unicornnya gitu pink muda gitu terus aku mau pake warna yang ungu ini pake brush yang rada flat oh iya mau dicoba swatch dulu tuh warnanya seperti ini aku mau pake yang warna ini kayak glitter gitu glitter ungu jadi agak-agak silver ungu muda aku mau pake tangan aja karena biasanya kalo yang shimmer glitter-glitter gitu emang bagusnya pake tangan biar warnanya lebih keluar dan pake brush yang kecil ini pencil brush aku mau pake yang warna kayak gold kayak gold gitu kalo di swatch nah abis itu aku mau pake eyeliner ini eyeliner favorit aku dari si Catrice yang warna hitam aja lalu bedak yang buat pake sehari-hari aku pake egg group sini yang blur pack oh iya sambil ngobrol-ngobrol lagi ya kan sekarang lagi ini nih kemarin sih beberapa minggu yang lalu kan big hit ngasih jadwal konser baru gitu ya di beberapa negara tapi kebanyakan emang di Amerika sih ya terus juga mulai rame-rame katanya di Indonesia kok belum ada gitu jadwalnya padahal katanya udah santar banget di GBK katanya udah dibookingkan akhir bulan Juni aku sih berharap moga-moga beneran dateng BTS ke Jakarta biar aku bisa nonton lagi kalian ada yang pernah nonton juga konser BTS entah itu di Jakarta atau di luar negeri aku sih waktu itu yang Wings itu nonton juga yang dia April 2017 ya 2 tahun yang lalu lah ya gitu aku nonton makanya aku harus nonton lagi ini walaupun di GBK aku akan bela-belain nonton dan kalau misalnya nanti kalian jadi ke Indonesia amin gitu ya kalau nanti bisa kita ketemu ya disana ini blush on aku pakai yang Maybelline V-Face ini aku kalau misalnya pakai blush on tuh suka agak deket ke mata gitu biar keliatan apa ya lebih mudah aja karena udah gak mudah lagi ini untuk konturnya aku pakai etutals yang contouring palette aku campur aja ini aku pakai tiap hari makanya udah sampai hitpen gini terus pensil listnya aku pakai yang vocalure ini aku jadi suka banget pakai ini mungkin karena dia bentuknya flat gitu jadi enak buat ngegambar dan aku pakai ini mascara favorit aku lorel yang voluminous voluminous less paradise terakhir untuk bibir ini aku mau pakai lip tint yang aku suka banget yaitu epi water light ini yang warna pk01 selesai jadi ini aku mau ngeliatin apa aja yang aku biasa pakai kalau pergi ini aku punya kayak fanny pack gitu tas pinggang dari toko wow official ini dia hasil kolaborasi dengan Nadia Zerlanda ini lucu banget dia simple gitu nanti aku kasih lihat kalau udah dipakai kayak gimana BT21 watch jam tangan yang aku punya ini lucu banget aku belinya yang koya ini yang dibuka ini dia kotaknya lucu banget kotaknya hologram gitu nah ini dia jam tangannya ini dia yang merk OST kubinya yang rantainya seperti ini jadi ada tambahannya lagi gitu cip banget kan jadi ini dia tasnya kalau udah dipakai simple banget lucu tapi muat banyak gitu ya bisa buat dompet dan lain-lainnya ini kalian bisa dapetin di instagramnya toko official dan ini emang yang jadi di toko official itu dia menjual banyak merchandise gitu kayak baju tas dan lain sebagainya dan mereka tuh asli Indonesia dan hasil kolaborasi dengan artis-artis yang terkenal pokoknya keren deh bagus-bagus ini yang mau aku tunjukin satu lagi ini adalah ribuk oh maaf ya kotor sudah berapa kali aku pakai ribuk yang kolaborasi dengan BT21 aku belinya yang koya ini yang seri complete 2LCS deh kalau gak salah nih ini ada koya nya ini juga ada koya nya jadi dia sebenarnya dapet 2 macem gitu talinya biru sama putih putihnya tuh kayak ada motifnya gitu cuma karena aku suka yang aneh-aneh jadi aku beda sebelah jadi itu aja untuk get ready with me nya nanti aku akan bikin video-video lainnya gitu ya konten-konten yang lainnya oke dadah thank you ya